Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Melanjutkan video kemarin ya rekan-rekan ya tentang pembuatan talang Dan ini talangnya sudah selesai, ini lipatannya juga sudah rapi Nah di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat jalur keluarnya ya rekan-rekan ya Ke arah sini nanti pipanya kita akan sambungkan Nah untuk pipanya kita tidak akan menggunakan pipa PVC seperti ini Tapi kita akan menggunakan bahan yang sama dengan talangnya Di kesempatan kali ini kita akan menggunakan bahan plat galvalum juga untuk ketebalannya di atas 0,3 mm ya Baik kita akan langsung mulai saja, ini kita ukur jaraknya adalah 15 cm Kemudian kita kurangi 2 cm di sisi kirinya Jadi ada 2 titik ya, 15 dan 13 cm di sini Ini untuk bagian ujungnya juga sama, kita ukur 15 dan dikurangi 2 cm Kemudian tinggal kita garis Nah seperti ini Untuk garis yang kedua di bagian dalam Oke seperti ini rekan-rekan ya Selanjutnya tinggal kita potong menggunakan gunting bajaringan di bagian garis yang luar Seperti ini Oke sudah selesai rekan-rekan ya Seperti ini untuk hasil potongannya Kemudian kita akan potong untuk panjangnya Untuk panjangnya ini kita akan ukur 30 cm ya Kemudian untuk sisi sebaliknya Atau sebelahnya ini 30 cm juga Kemudian kita garis Setelah itu kita tambah lagi rekan-rekan ya Di sampingnya ini adalah 1 cm Kita garis Jadi totalnya 31 cm ya Untuk panjangnya Kemudian kita potong menggunakan gunting bajaringan seperti ini Baik, ini sudah terpotong Di sini ada garis 1 cm Dan di sebelah kanan ini kita harus garis juga Tapi posisinya terbalik rekan-rekan ya Di sisi sebaliknya Ini untuk sisi sebelah kanan kita ukur 1 cm lebarnya Oke, seperti ini kita garis Ini sudah kita garis Dan sisi sebelah kiri di bagian sebaliknya Oke, sekarang tinggal kita lipat ya Kita lipat menggunakan penahan di bagian bawahnya Penggaris yang siku, tidak apa-apa Yang penting nanti untuk hasil lipatannya itu lurus ya rekan-rekan ya Supaya nanti ukuran dari pipanya bisa pas Seperti ini Kemudian kita lipat ke bagian belakang Oke Nah, seperti ini untuk bentuknya Kemudian sisi sebelah kiri Kita lipat juga Tapi posisinya terbalik rekan-rekan ya Kalau tadi ke atas Ini kita kebalik jadi ke bawah untuk melipatnya Oke, seperti ini Kemudian tinggal kita tekuk Ke bagian dalam Seperti ini Kemudian kita rapatkan sedikit menggunakan tang ya Kita jepit sedikit-sedikit Supaya agak rapat Untuk sisi sebelah kiri juga sama Kita rapatkan sedikit Nah, hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Untuk sisi kanan dan sisi kiri Saling berlawanan Setelah itu tinggal kita pertemukan untuk ujung ketemu ujung Kemudian untuk tekukannya Kita masukkan Saling mengikat seperti ini Setelah itu tinggal kita jepit menggunakan tang Kita rapatkan Kemudian sisi sebaliknya juga sama Kita jepit Dan kita rapatkan Supaya bagian tengahnya ikut rapat Atau ikut kencang Ini kita palu menggunakan bawahnya kayu ya rekan-rekan ya Atau menggunakan pipa akan lebih bagus ya Cuma saya tidak punya pipa bulat Yang kecil Jadi saya menggunakan kayu saja seperti ini Nanti untuk hasilnya juga sama ya Yang penting bisa kencang untuk penguncinya Oke, hasilnya jadi seperti ini rekan-rekan ya Sudah berbentuk pipa Sekarang kita akan buat lingkaran atau lubang di bagian talangnya Untuk membuat lubangnya dari posisi bawah ya Seperti ini Kita pasang Kita atur posisinya Kira-kira di tengah Kemudian langsung kita marking Untuk lingkaran dari pipa galvaluminim Oke, seperti ini Setelah itu Tinggal kita lubangi Nah, untuk membuat lubang ini Kita menggunakan mesin bur terlebih dahulu Kita bur menggunakan mata bur 5 mm ataupun 6 mm bisa Kita bur dua posisi Di tengah seperti ini Oke, kemudian tinggal menggunakan gunting bajaringan Kita potong dulu bagian tengahnya Oke, sudah Kemudian tinggal kita potong mengikuti garis yang tadi sudah kita buat Untuk garis lingkarannya Yang tadi sudah kita buat Tinggal kita ikuti untuk acuan pemotongan lingkaran ini ya rekan-rekan ya Seperti ini Oke, sampai selesai Dan sekarang kita coba terlebih dahulu ya rekan-rekan ya Oke, ternyata pas ya Sudah masuk Untuk pipanya Dan untuk pipanya ini Sekarang tinggal kita potong ya Kita potong di bagian tepi yang garis ini Kita potong dari bagian tepi Sampai pada bagian garis Kemudian untuk jarak potongannya Antara 1 sampai 2 cm ya Semakin kecil akan semakin bagus nanti untuk lingkarannya ya Kalau terlalu lebar nanti agak sedikit persegi Untuk hasil tekukannya Oke, kita potong sampai di pertemuannya rekan-rekan ya Seperti ini Kemudian tinggal kita tekuk ke bagian luar Nah, seperti ini Kita tekuk satu persatu Tinggal kita ratakan Semuanya kita tekuk ke bagian luar Oke Kita tekuk yang paling sambungannya ini Setelah itu kita ratakan Dan kemudian kita menggunakan lem silen atau lem kaca Ini kita Pada bagian sudutnya Kita lem dulu ya rekan-rekan ya Kita kasih lem agak banyak Untuk bagian tekukan di bagian dalamnya ini Kita kasih lem Mengitari dari Pipanya Sampai bertemu di bagian awalnya tadi Seperti ini ya Lemnya sudah Siap Sudah oke Sekarang tinggal kita masukkan dari bagian atas Kita masukkan seperti ini Kemudian kita tarik ke bagian bawah Oke, seperti ini Kita dorong ke bawah Kemudian kita tarik Sampai lemnya menempel ya rekan-rekan ya Kita tekan-tekan seperti ini Supaya lemnya benar-benar nempel Kemudian supaya lebih kuat lagi Kita kunci menggunakan paku rivet Untuk rivetnya bisa menggunakan yang 3,5 mm Atau 4 mm juga tidak apa-apa Kita kasih paku rivet di 4 posisi ya Supaya benar-benar kuat Oke, kemudian untuk bagian atasnya ini Kita tambah lagi lem silen Terutama untuk menutup bagian Rivetnya ya rekan-rekan ya Supaya nanti tidak rembes Ataupun tidak bocor Air yang ada di talang ini Oke, seperti itu Kemudian bagian atas sudah Kemudian kita balik posisinya Nah, untuk bagian bawah ini juga Pertemuannya kita lem silen juga ya Jadi ini mengitari Kita lem silen Kemudian kita ratakan untuk lemnya Supaya lebih kuat Dan nanti tidak rembes Setelah itu jangan lupa Kita rivet juga bagian pertemuan pipanya ya Karena tadi kita harus masukkan dulu Jadi kita pasang paku rivetnya belakangan Supaya saat memasukkan pipanya ini Tidak nyangkut ya Ini kita rivet belakangan Oke, sudah rapat ini rekan-rekan ya Dan sudah selesai ya rekan-rekan ya Bentuknya seperti ini Untuk jalur keluar atau pipa keluar Dari talang air Banyak galvalum Dan ini juga sudah rapi ya rekan-rekan ya Bagian bawahnya nanti tinggal disambung Dengan pipa PVC Nah, ini untuk airnya nanti Akan mengalir dari atas Kemudian melewati pipa ini Ke bagian bawah Dan disambung dengan pipa PVC lagi Ukuran 3 inch Seperti itu rekan-rekan ya Tutorial kali ini Semoga dapat bermanfaat Kebetulan ini saya membuatnya adalah Ukuran 3 inch Mungkin buat rekan-rekan yang mau membuat Dengan ukuran pipa yang beda Nanti disesuaikan saja Untuk ukurannya Mungkin rekan-rekan mau bikin yang pakai 2 inch saja Karena penampang atapnya tidak lebar Dan hasilnya nanti bisa minimalis Menggunakan yang 2 inch juga Tidak apa-apa ya Tergantung dari penampang atapnya Besar atau kecil Baik rekan-rekan seperti ini ya Semoga dapat bermanfaat Menginspirasi dan berguna Buat rekan-rekan sekalian Yang mungkin sedang mencari tutorial Yang pembuatan talang Dan jalur pipanya Terima kasih buat yang sudah menonton Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya Dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.